Sosok-sosok penampakan yang tak pernah dilihat seumur hidupnya Pak Heru ataupun Bu Indah itu nyata diceritakan ke Pak Jono. Bayangan orang-orang yang sudah meninggal, ada yang wajahnya rata, ada yang mukanya hancur, ada bayangan putih atau yang namanya kundelana itu mengitari mereka itu lagi semedi. Sosok yang menyerupai wajah dari Pak Heru dan Bu Indah pun ada. Dilihat mereka sendiri dalam keadaan sudah dikavani, sudah dalam wujud pocong. Ini benar-benar mau buat Pak Jono itu langsung murkanya sama Pak Heru, kamu benar-benar sudah biada Pak Heru. Kamu sudah melihat orang, sudah melihat siapa-siapa orang tua kamu, kamu tembalkan. Temannya saya sendiri kamu tembalkan, bahkan itu teman kerja kamu, bahkan istrinya kamu tembalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa na'matillah, la khala wa la quatila billah amamat. Coba kembali di channel Selamat Untung bersama Pak Adi dan seluruh kurutim channel Selamat Untung. Semoga kita dan Anda semuanya, yang ada di luar negeri, di Nusantara dari Sabang sampai Meraukes, semoga senantiasa, selalu dalam lindungan Allah SWT, dicurahkan segala keberkahan. Nah, masyarakat walafiyah dilancarkan rezekinya di panjang umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin, amin, ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini ada sebuah kisah tentang pengantar pesugian. Yang tak lain lewat kiriman cerita Amelnya Mulik Misteri, yang akan saya coba ceritakan di channel Selamat Untung. Ini kisah tentang dari narasumber yang sebut saja namanya Pak Jono. Dia diminta untuk mengantarkan ke tempat pesugian. Ya sebut saja di sini namanya Pak Heru. Pak Heru itu datang ke rumahnya Pak Jono itu bersama istrinya. Dan datang itu bukan sekali atau dua kali. Bahkan sampai puluhan kali, datang secara terus-menerus yang membuat Pak Jono itu ya sampai berusaha untuk melarang untuk ini dan sebagainya. Tapi yang terjadi, Pak Jono dengan keterpaksaannya mengantar Heru dan istrinya. Nah bagaimana kelengkapan cerita? Dan apa yang terjadi dengan keluarganya Heru? Tidak usah lama-lama kita langsung masuk saja ke cerita Selamat Untung. Tapi ya biasa, Pak Dita ngopi dulu biar mana mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Sebut saja narasumber ini namanya Pak Jono. Di tahun 2005 silam, saat pekerjaan beliau yang sebagai mandor di salah satu proyek. Dia mengenal dengan salah satu orang yang sebut saja tadi namanya Heru. Perkenalan mereka itu dari salah satu pekerjaan yang tak lain kerja sebagai kuli proyek. Di satu tempat itulah Pak Jono mengenal yang namanya Heru. Heru itu sebagai kuli bangunan. Setelah kurun waktu hampir satu tahun kerja bareng. Mereka hanya saling mengenal dan mengetahui alamat tempat tinggalnya masing-masing. Setelah Pak Jono ini berhenti di pekerjaan tersebut. Dia mendapatkan job yang lain. Tapi di sisi yang lain, Pak Heru itu dia sempat mencari pekerjaan yang lain. Sampai di tahun-tahun yang setelahnya. Hampir dua tahun tidak pernah ketemu dengan Heru. Heru secara tiba-tiba itu datang bersama istrinya. Yang sebut saja di sini namanya Ibu Indah. Pak Heru dan istrinya itu Indah itu datang ke rumahnya Pak Jono. Nah waktu itu Pak Jono yang kerja di kampung halaman, dia begitu kaget. Karena dari tempat saja sudah beda provinsi. Pak Heru dari wilayah Jawa Barat, sedangkan Pak Jono itu tinggal di wilayah Jawa Tengah. Kedatangan Heru dan istrinya itu Ibu Indah, ya pada awalnya dia ngobrol-ngobrol biasa. Tapi ternyata pada intinya, dia menceritakan keluh kesah dan bagaimana permasalahan konflik keluarganya yang tidak jauh dari masalah klasik, masalah ekonomi. Yang pada ujungnya, niat kedatangannya Heru bersama istrinya Indah itu, niat minta untuk kepesubian. Nah saat itu yang namanya Pak Jono itu ya sempat kaget. Pak Heru, samband yang benar saja Pak. Masa mau datang kepesubian bareng sama istri. Tapi istrinya ini yang ngejawab. Iya mas, iya Pak Jono, saya benar-benar sudah tidak bisa, sudah ya habis pikir, tidak punya solusi lain lagi selain datang kepesubian. Pak Jono yang mendengar langsung dari Ibu Indah. Sempat dia ngasih solusi. Bu, seberat apapun masalah, kalau kita tangani dengan keikhlasan dan kesabaran, insya Allah ada jalan keluarnya, Bu. Bukan jalan lewat pesubian. Tapi di saat Pak Jono itu ngasih nasihat, Pak Heru itu sempat memotong apa yang diucapkan oleh Pak Jono. Pak Jono, saya tahu, orang mungkin gampang bilang, sabar, ikhlas, nerima. Tapi ini beda Pak Heru. Semenjak saya tidak pernah ketemu sampean Pak Jono, dua tahun yang lalu saya kerja sama sampean, saya memang bisa setidaknya bangun rumah. Tapi sekarang Pak Jono, rumah saya itu nyaris disita. Saya ini punya masalah bukan hanya soal urusan di bank. Anak-anak saya ini juga bakalan putus sekolah kalau saya tidak bisa ngebiayakan mereka. Saya sudah pulak-balik, Pak, kerja yang namanya kuli di sana, kuli di sini, Pak. Saya ini benar-benar sudah tidak sanggup hadapi masalah yang begitu pelik, begitu rumit kayak gini. Memang semua ini salah dari saya. Saya sebagai kepala keluarga, itu ungkapan Heru. Saya sebagai kepala keluarga itu memang merasa bersalah. Sebab saya pernah usaha lewat menggadehkan rumah yang maksud saya dengan modal sebegitu banyaknya, saya bisa dapatkan untung. Tapi pada kenyataannya, saya jalani usaha itu kurang lebihnya empat bulan, justru malah orang yang saya percayai menipu saya, Pak. Dan sekarang rumah saya nyaris disita. Ya karena saya tidak dapat mengangsur apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya. Dan bukan itu saja, Pak. Saya ini lagi punya masalah sama istri saya ini, Indah. Dia itu juga sudah hutang sama rentenir. Yang maksudnya pada awalnya yang ngangsur yang untuk satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Tapi ternyata bunganya ini, Pak. Bunganya ini sudah hampir sepuluh kali, Pak. Jadi saya itu bingung ngelunasin pakai apa sampai saya berpikir sama istri saya apa mendingan saya buru diri saja. Itu dalam pikiran saya, Pak Jono. Nah, waktu itu saya mengomong buru diri, istri saya itu bilang daripada buru diri, Pak. Mendingan kepesugian. Itu istri saya dengar. Iya, Pak Jono. Terus terang saya yang nyuruh suami saya. Ya, daripada dia buru diri, mendingan dia serahkan kepesugian yang katanya ada tumbalnya, kan, Pak Jono. Sampai Pak Jono itu narik nafas dalam. Ya, sudah habis pikir. Ini dua orang yang datang kepadanya waktu itu menceritakan masalah begitu rumitnya minta kepesugian dengan jaminan Pak Heru sebagai tumbal. Itu sudah diniakan di awal. Tapi di saat pertama kali datang itu ya, Pak Jono sudah mau bersih keras. Bagaimanapun juga, saya tidak akan mengantar Bapak. Cuma bahasanya Pak Jono halus. Ya, maaf ya, Pak. Kalau soal pesugian terus terang, saya memang tahu. Tapi saya tidak mau, Pak, untuk mengantar Bapak ke sana. Nanti saya juga ikut dosa, Pak. Saat itu, Heru sama Indah, dia merasa kecewa. Dia balik lagi ke kotanya Jabarat. Selang satu minggu, datang lagi. Datang minta penjelasan. Sampai istrinya Pak Jono itu mendengar secara langsung, Pak Jono, tolong, Pak, antar saja saya, Pak. Sudah itu selesai, Pak. Saya cuma butuh diantar. Tapi Pak Jono bersih keras kembali. Saya tidak bakalan, Pak, menantar samban ke tempat pesugian. Itu sama saja saya menjermuskan Bapak. Pak Jono, saya mohon, Pak, tolong bantu kami, keluarga kami, Pak. Kedatangan kedua itu benar-benar ditolak. Karena istrinya Pak Jono waktu itu, Mas, samban jangan ikut-ikutan sama orang yang sudah pikirannya sesat. Itu ngomong secara pribadi. Bukan didengar sama Heru. Itu istrinya secara bisik-bisik. Dan itu pun disampaikan ke Pak Heru. Pak, istri saya menolak. Melarang saya. Pak Heru balik sama istrinya. Selang dua minggu, datang lagi untuk ketiga kalinya. Sampai hampir sepuluh kali. Dalam purun waktu, mungkin hampir empat bulan, bolak-balik, bolak-balik, dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, itu Heru sama Indah. Sampai akhirnya, ya Pak Jono ini sama istrinya. Udah lah Pak, antar aja Pak. Tapi ya, jangan ikut-ikutan ya Pak. Itu istrinya Pak Jono. Ya karena begitu ya bisa dibilang, yang mungkin orang itu atau Heru sama Indah itu udah benar-benar nekat. Sampai istrinya itu pernah bilang sama Bu Indah, ya itu istrinya Pak Heru. Mbak, saman cari sendiri saja sih Mbak. Dijang sama Bu Indah. Kalau saya tahu ya Bu, saya udah bakal minta tolong ngemis-ngemis sama Pak Jono, sahamnya Ibu. Sampai akhirnya ya, istrinya Pak Jono sendiri. Pak Udah lah Pak, antar aja Pak, atau kasih nama. Dikasih nama yang namanya si Kuncen, ketika mereka berangkat sendiri, itu udah ketemu. Heru sama Indah itu udah ketemu sama si Kuncen. walaupun sudah dikasih nama, alamat lengkap. Sampai mereka datang lagi ke rumahnya. Pak Jono, Pak, saya udah ketemu Pak. Heru sama Indah itu sampai balik lagi untuk ke sebelas kalinya. Udah ketemu yang namanya Mbak Kuncen. Ini sebut saja namanya Mbak Sugeng. Saat mereka menceritakan itu, Heru sama Indah menceritakan tidak ketemu nama yang sudah diberikan ke Heru sesuai dengan alamat, mereka tidak bisa nyari. Sampai akhirnya siapa? Pak Jono nganter sama Indah. Mereka berdua, Pak Jono naik motor sendiri sementara Heru dan Indah itu boncengan. Beriringan motor itu sampai ke tempat tujuan. Nah, sampai ke tempat tujuan itu di kampungnya yang namanya Mbak Sugeng. Nah, Mbak Sugeng itu sedikit diceritakan sama Pak Jono. Dia itu seorang tukang kayu. Mungkin kalau orang awam itu mengiranya ya dia tukang kayu, bukan seorang Kuncen. Dia memang bisa membuka gerbang gaib untuk pesugian. Tapi sehari-hari dari pekerjaannya Pak Sugeng atau Mbak Sugeng itu ya sebagai tukang kayu. Dan itu pekerjaannya. Nah, saat sampai di kampung itu, Pak Jono itu sempat berhenti di salah satu tempat kerjanya Pak Sugeng. Itu atau Mbak Sugeng tadi. Pak Jono ngambil terus mengungkapkan, Mbak, tapi saat dipanggil Mbak itu, Pak Sugeng itu udah nengok. Sampai dua, tiga kali, sampai akhirnya Pak Jono panggil Pak Sugeng, Pak Sugeng. Dia baru nengok. dia nengok. Wih, Pak Jono, tumbuhan banget, Pak. Datang ke sini, ada perlu apa, Pak? Dengan bahasa yang lirik, Pak. Boleh enggak, saya ada perlu sama-samaan, tapi ngomongnya di rumah. Ada perlu apa? Ini ada teman saya minta pesugian, Pak. Pak Sugeng sempat menolak. Saya enggak bisa, Pak Jono. Saya udah tobat, udah berhenti. Ya terus, yang di sini siapa, Pak? Enggak ada. Kata Pak Sugeng udah ada. Dan hal itu pun disampaikan ke Heru sama Indah. Pak Heru, Bu Indah, maaf ya, kuncenya udah enggak mau. Eh, kuncenya mana? Tanya Heru. Dia, kok, dia tukang kayu. Bukannya kalau kuncen itu pakaiannya kayak dukun, kayak gitu. Dia udah tobat, Pak Heru. Lah terus gimana ini? Saat itu, dia tidak ada hasil. Pak Jono sama Pak Heru dan juga Indah itu, sempat ya berhenti di salah satu orang kopi. Tapi Pak Jono sempat meminta izin Heru sama Indah untuk datang lagi ke tempatnya Pak Sugeng. Dia ngobrol serambat mata. Pak Sugeng, ini ada teman saya, Pak. Dia pengen melakuin pesugian. Dia butuh bantuannya sampean. Nah Pak Sugeng ini yang diceritakan Pak Jono, itu sempat mengungkapkan. Sebenarnya saya udah udah mau lagi ngelakuin kayak gitu. Pak Jono, saya tuh udah lama udah membantu orang untuk melakukan pesugian. Ya karena saya tahu itu hal yang tidak baik. Nah terus yang disini siapa Pak Sugeng? Ada kuncen yang baru. Tapi itu bukan dari garis keturunan saya. Ada namanya Mbah Wirio. Sama datang saja ke sana, bilang, Pak Sugeng. Nanti dia pasti buka. Mendapat nama sang kuncen baru dari Pak Sugeng. Pak Jono langsung mencari yang namanya Mbah Wirio. Dan saat mencari ini, langsung ketemu yang namanya Mbah Wirio. Setelah ketemu ini, Pak Jono cepat menceritakan ada orang yang mau melakukan ritual pesugian. Orang itu saat ini ada di warung kopi yang tidak jauh dari kampung itu. Mbah Wirio pun dengan pekerjaannya sebagai kuncen, dia langsung suruh datang saja ke sini. Pak Jono balik ke warung kopi tempat di mana Indah dan Heru itu ditinggalkan. Mereka berdua diminta ikut sama Pak Jono. Pak Heru, Bu Indah, ayo ikut. ke mana Pak? Udah ikut saja. Sama Pak Jono ikut, ketemu di rumahnya Mbah Wirio. Dan tempat tinggalnya Mbah Wirio itu ada di balik kampung tempat tinggalnya Pak Sugeng. Setelah ketemu dengan Mbah Wirio di rumah itu, Pak Jono dia seperti menyewankan, memasrahkan Heru sama Indah untuk mengungkapkan keperluannya. Pak Heru, ini yang namanya Mbah Wirio. dia puncang yang sekarang. Sayalah kan, saya sampai di sini saja Pak Heru. Saya tidak mau ikut-ikutan. Tapi saat itu Pak Heru meminta ataupun Mbah Wirio juga meminta sampai di sini saja sebentar. Sebentar saja. Ada apa Mbah? Udah sebentar saja. Mbah, saya tidak mau ikut-ikutan. Tidak. Tidak apa-apa. Kamu tidak bakal kenapa-napa. Karena yang perlu dia, bukan kamu Pak Jono. Iya Mbah. Pak Jono pun hanya duduk. Si Heru sama Indah mencurahkan segala permasalahannya. Tentang rumah disita, tentang rentenir, yang menunggu sudah puluhan kali. Dan bahkan rumah itu akan disita sekitar satu minggu lagi. Itu diceritakan sama Heru. Nah Mbah Wirio ini mendengar apa yang namanya keluhan dari calon pelaku ritual. Kamu namanya siapa? Saya Heru Mbah. Ini siapa? Istri saya Mbah. Namanya siapa? Indah Mbah. Kalian berdua benar mau melakukan ritual pesepian. Kalian sudah tahu risikonya? Enggak Mbah Wirio. Sudah tahu Mbah. Ada tumbal kan Mbah? Iya. Tumbal ini nantikan yang membuat kalian itu langsung kaya. Tapi ada hal-hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian siapkan dulu maharinya. Yang kedua, kalian harus sanggup ritual. Tapi sebelum kalian melakukan ritual, kalian puasa dulu tujuh hari, tujuh malam, puasa mutih. Kalian sanggup enggak? Heru sama indah itu nengok. Sanggup Mbah? Benar kalau sanggup. Kalau kalian sanggup, mulai besok, kamu langsung di sini puasa tujuh hari. Tujuh hari, tujuh malam, kalian puasa di sini, puasa mutih. Setelah puasa itu, baru Simba jelaskan bagaimana ritualnya. Tapi soal mahar, nanti setelah kamu puasa tujuh hari, tujuh malam. Nah saat itu, Pak Jono yang mendengar puasa tujuh hari, enggak kebayang kayak gimana, puasanya mutih lagi. Terus ritualnya itu semua ditanyakan juga sama Pak Jono. Mbah, ritualnya itu ritual apa Mbah? Ritualnya ya Pak Jono, nanti yang akan dilakukan sama Pak Heru ataupun Bu Indah, mereka berdua itu bareng. Dan keduanya ini harus melakukan ritual secara bersamaan. Nanti setelah di dalam ritualnya itu, akan ada sosok sesembahan mereka. Dan disitulah mereka akan melaksanakan perjanjian. Dan perjanjiannya ya tergantung dari sesembahannya itu. Mintanya apa? Saya dah tahu. Yang pasti, ritual-ritual itu tidak akan mudah dilewati. Apapun yang datang, sosok apapun, jangan pernah takut dan jangan pernah lari dari tempat ritual. Kalau ingin selesai ritualnya, sukses ritualnya. Mendengar apa yang dikatakan Mbah Wiryo, ya Pak Jono sedikit tahu. Saat itu Pak Jono, Mbah, saya mohon maaf, saya ada perlu kerjaan lagi Mbah di rumah. Saya harus berangkat besok lagi Mbah. Ya sudah, kamu boleh pergi. Silahkan. Hati-hati ya Pak Jono. Iya. Sementara Heru sama Indah itu ditinggal. Selang mungkin satu bulan lamanya. Ritual mereka itu ternyata tidak hanya sehari-dua hari. Mungkin dalam penjelasannya Pak Heru sama Bu Indah waktu dia datang balik lagi ke rumahnya Pak Jono. Dia ritual itu tujuh hari, tujuh malam. Nah setelah ritual, puasa, keduanya, itu masuk ke tempat yang namanya gua. Di dalam gua itu, keduanya itu harus semedik. Tapi dalam keadaan terpisah. Pak Heru yang sebelah kanan, Bu Indah yang sebelah kiri. Nah saat mereka itu ritual selama kurang lebihnya 21 hari, malam tiap malam itu berbeda godaannya. Ya ngeri, kalau bisa dibilang itu ngeri lah. Sosok-sosok penampakan yang tak pernah dilihat seumur hidupnya Pak Heru ataupun beda itu nyata diceritakan ke Pak Jono. Bayangan orang-orang yang sudah meninggal, ada yang wajahnya rata, ada yang mukanya hancur, ada bayangan putih atau yang namanya kundelana itu mengitari mereka itu lagi semedi. Dan ada juga pocong yang loncat. Tapi loncatnya itu jauh kata Pak Heru. Pocongnya itu udah bukan kayak di TV. Indik-indik. Nggak, loncat dari sini terbang ke sana, balik lagi ke sini. Loncatannya itu jauh. Mungkin antara tiga meteran. Seti kali loncat, itu pocong sama kundelana. Belum yang lainnya. Sosok yang menyerupai wajah dari Pak Heru dan Bu Indah pun ada. Dilihat mereka sendiri dalam keadaan sudah dikavani, sudah dalam wujud pocong. Tapi karena memang dasarnya si Heru sama si Indah waktu itu menceritakan, saya udah nekat. Pokoknya saya harus sukses, saya harus selesai ritual. Singkat cerita, 21 hari dia ceritakan, Pak Jono sempat nanya, hasilnya apa Pak? Kesepakatannya gimana Pak Heru? Dijelaskan sama Pak Jono. Begini Pak Jono, perjanjiannya. Sampai di rumah, aku harus nyediakan kamar kosong. Aku harus punya tempat untuk kedatangan sosok itu. Dan ini saya dapatkan uang 100 ribu dari sesembahan itu. Dan saya harus baca mantra-mantra itu di rumah. Nanti uang ini yang akan datang sendiri. Masa iya Pak? 100 ribu Pak? Iya. 100 ribu itu keluar dari sosok itu dan dia menghilang begitu saja. Terus perjanjiannya gimana Pak? Perjanjiannya saya akan bertahan 25 tahun. Karena 25 tahun setelahnya saya pasti meninggal. Jual umur atau potongan sisa usianya Pak Heru diserahkan dengan sesembahannya. Ketika mendengar hal itu, ya Pak Jono itu hanya mengulis dada. Setelah kemudian latin. Apa seperti itu Pak Heru? Iya benar. Dan waktu itu Pak Heru sama Bu Indah pun dia sempat mengucapkan rasa terima kasih. Tapi bagi Pak Jono sendiri, saya tidak pernah membantu sampaian Pak Heru ataupun Bu Indah. Ini semua keterpaksaan saya. Saya ngomong apa adanya. Ini terpaksa. Saya tidak mau bertanggung ke belakangnya. Tenang Pak Jono. Saya tidak akan pernah membawa-bawa nama samban ataupun keluarganya sampaian. Intinya saya sudah selesai ritual. Dan saya akan segera pulang ke kampung saya di Jabarak. Pak Heru sama si Indah itu pun balik. Nah satu waktu. Mungkin hampir setengah tahun tidak ketemu ketika Pak Jono itu kerja lagi di wilayah Jakarta di wilayah Jawa Barat yang kebetulan tidak jauh dari tempat tinggalnya Heru. Setengah tahun berlalu semenjak Heru sama Indah itu pamitan. Dia benar-benar mudah sukses ritual. Pak Jono yang kebetulan waktu itu ada panggilan kerja sebagai model proyek. Memang itu pekerjaan beliau. Dia berangkat lagi ke wilayah Jawa Barat. Nah wilayah Jawa Barat itu tidak jauh dari kampungnya Pak Heru. Dia teringat kalau Pak Heru itu yang pernah melakukan ritual pesugian yang sempat diantar oleh Pak Jono. Pak Jono itu sengaja mencari tempat tinggalnya Pak Heru. Dia sempat nanya beberapa orang karena dulu pernah mampir di rumahnya Pak Heru. Tapi kata orang-orang Pak Heru sudah pindah dan dia pindah tidak jauh dari kampung ini. Rumahnya sudah lantai dua. Rumah itu sudah dijual. Rumah itu disita sama bank. Tapi sekarang dia sudah punya rumah lagi. rumah baru Bu. Iya rumah baru Pak. Sama mencari aja. Cuman itu rumah yang paling besar ya rumahnya Pak Heru. Sama istrinya itu bu indah. Dan dia juga punya usaha yang banyak. Sekarang dia jadi orang kaya. Konglomerat di wilayah ini. Dalam batinya Pak Jono sukses dia ritual. Sukses dia jadi orang kaya. Setelah mendengar penjelasan dari tetangganya yang pernah tinggal tidak jauh dari rumahnya Heru. Pak Jono yang memang hari itu hari libur. Dia sengaja mencari alamatnya Pak Heru. Sampai di rumah itu dia begitu kagum. Rumah lantai dua. Halamannya luas. Mobilnya terparki itu bukan cuma satu. Ada lima. Mobil yang harganya tidak murah. Belum lagi ada satpamnya. Nah saat itulah Pak Jono nanya sama si satpam. Pak Satpam maaf ini rumahnya Pak Heru Pak bukan. Sampai siapa Pak? Ditanya sama satpam. Saya Jono Pak mandor proyek. Ini rumahnya Pak Heru bukan Pak Satpam. Iya. Tuan Herunya sedang di luar. Kalau samban mau ketemu samban harus ada jadwal dulu kata si satpam. Jadwal gimana Pak Satpam? Pak Heru itu sibuk orangnya. Dia balik nanti jam 10 malam sama istrinya. Jadi dia tidak ada di rumah. Yang ada cuma anak-anaknya itu. Jadi sampai nanti datang lagi dua hari lagi. Saya pastikan Bapak bisa ketemu sama Pak Heru kata si satpam. Soalnya besok dan besoknya sudah ada janji ketemu orang. Iya Pak tolong sampaikan saja Pak Satpam dari Pak Jono dari Jawa Tengah itu saja. Iya Pak nanti saya sampaikan ke Pak Heru. Dan Pak Jono hari itu tidak ketemu sama Heru. Sampai selang beberapa hari hari yang sudah dijanjikan sama Pak Satpam saat selesainya kerja atau pas jam-jam istirahat itu sekitar jam setengah 8 malam. waktu itu Pak Jono yang sebagai mandor proyek dia sengaja datang ke rumah Pak Heru lagi. Ketemu dengan Satpam sesuai dengan perjanjiannya Satpam dua hari itu ada waktu untuk Pak Jono. Tapi saat ketemu dengan Satpam Pak Satpam itu langsung Pak Jono Pak Jono Sampan masuk saja nanti saya hubungi dulu Pak Heru pasti Pak Heru bakal balik. Pak Jono sempat bingung kok Sampan mau hubungi Pak Heru bukannya dia sibuk. Enggak Pak pokoknya kalau Sampan yang datang saya suruh nelpon sebentar ya Pak saya telpon dulu Sampan mau masuk apa nunggu saya tunggu aja Pak kata Pak Jono ngomong sama Satpam Pak Satpam itu nelfon nah saat telpon itu Pak Satpam itu ngasih telpon ke Pak Jono Pak Jono ini Pak Heru yang ngomong sama-sama saya itu ditelepon Pak Jono Pak Jono tunggu saya sebentar lagi balik saya pasir ke situ ya Pak saya tunggu di pos Satpam enggak Pak masuk aja Pak enggak-enggak saya tunggu di pos Satpam saja tidak berselang lama hampir setengah jam Heru itu dengan istrinya Indah itu dengan mobil yang lumayan lah selang setengah jam Heru sampai sini itu datang dengan sopir pribadinya dia datang langsung turun dari mobil langsung meminta sama Pak Jono masuk ke dalam nah disitu dia cerita Pak Jono Pak Jono makasih banyak ya karena sampai sekarang saya udah kayak gini ya tapi dalam batinnya Pak Jono sempat waktu itu ya kamu bisa gini karena pesukian tapi udah ditanyakan sama Pak Heru sempat cerita kesuksesannya tentang usahanya dimana-mana itu dalam berwaktu setengah tahun itu sehari itu udah sukses punya rumah lantai 2 punya mobil 5 punya usaha dimana-mana saat itu Pak Jono sempat nanya sama Pak Heru Pak gimana ceritanya Pak Sama setengah tahun udah sukses kayak gini gini loh Pak Jono Sama ingat uang 100 ribu yang saya sempat perlihatkan kesambahan iya kenapa Pak Heru uang itu setiap kali saya ritualkan di kamar khusus uang itu keluar dari tanah itu kayak sendirinya dan jumlah itu miliaran Pak Jono siapa yang udah percaya tapi uang itu tidak bisa langsung digunakan uang itu harus di ritualkan lagi selama kurang lebihnya tiga hari dan saya sempat khawatir juga waktu itu ini uang segini banyak nanti kalau pas di rampok gimana itu dulu waktu saya di rumah itu Pak belum pindah kesini saat itu Pak saya coba simpan nah saya pun khawatir saya sempat balik lagi ke Jawa Pak ke rumah Mbak Wiryo tapi maaf Pak saya tidak mampir ke rumah yang sama saya sempat nanya sama Mbak Wiryo Mbak itu uang begitu banyak itu gimana Mbak dijelaskan sama Mbak Wiryo kalau uang itu hanya kamu yang bisa melihat anak-anak kamu itu tidak ada yang tahu yang tahu itu hanya kamu dan istri kamu hanya kamu dan istri kamu yang tahu kamu tidak usah khawatir kamu sudah bakal kehilangan uang itu karena uang itu milik kamu sepenuhnya dan kamu bisa menggunakan uang itu setelah tiga hari setelah diritualkan dan semenjak saat itu Pak saya ritual setiap 40 hari dan ini sudah hampir 4 kali saya ritual dan hasilnya kayak gini Pak setelah Pak Heru itu menceritakan tentang kesuksesan yang sudah 4 kali ritual dengan uang yang begitu banyak yaitu jumlah miliaran tapi disini ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh Pak Heru ternyata bukan jual umur yang diceritakan ke Pak Jono tapi di setiap uang yang dia ritualkan itu ternyata ada tumbal yang harus dia serahkan sebagai ya timbal balik uang itu dia dapatkan tiga hari dia harus nyari tumbal itu dalam tiga harinya nah saat itu sempat menjadi pertanyaannya Pak Jono Pak Heru nah terus samband ketika ritual itu tiga hari uang itu sebelum digunakan samband caranya gimana mencari tumbal Pak Heru menjelaskan ke Pak Jono ya waktu itu saya sempat bingung saya datang ke rumah dia nanya gampang cari tetangga atau siapa saja yang terdekat kamu tumbal pertama itu bukan keluarganya tapi tetangganya dengan caranya dia tapi tidak diterlaskan secara detail sama Pak Heru mohon maaf juga untuk para pendengar karena ini terkait dengan cara-cara pelaku pesugan untuk mendapatkan tumbal dan setelah apa yang dilakukan oleh Pak Heru dia dapatkan tumbal itu ritual pertama nah ritual keduanya dia dapatkan lagi tapi orang tuanya yang kena orang tuanya Pak Heru itu dijadikan tumbal ya karena setelah dia ritual tiap kali uang itu keluar yang jumlahnya miliaran dalam waktu tiga hari yang disampaikan oleh sang guncan ya itu bahwa ya Pak Heru itu harus nyari penggantinya kalau dia mau menginginkan uang itu bisa digunakan kalau tidak dapat tumbal ya dia tidak bisa menggunakan uang itu karena nafsu duniawi menurut Pak Jono ya Pak Heru itu dengan caranya dia apalagi sudah menjadi terbilang orang yang sukses satu bulan itu dia sudah bisa bangun rumah yang begitu meganya cuman belum jadi waktu itu beli tanah dibangun yang sekarang ditempati orang tuanya dan yang kedua ditumbalkan juga nah yang ketiga 120 hari dia menggunakan media uang yang tak lain uang dari hasil ritualnya selama 21 hari Pak Heru itu ritual bersama istrinya Indah dan tiga hari dia dapatkan pekerja yang membangun rumah yang satu ada Pak Jono dan Pak Heru itu duduk disitu juga ada korban yang dijadikan syarat pesugiannya Pak Jono 4 bulan rumah itu dibangun belum juga rambung waktu itu ada tumbal pekerjanya nah sempat menjadi pertanyaan Pak Jono tumbal pekerjanya siapa Pak ternyata yang ditumbalkan itu orang yang pernah kerja dengan Pak Jono teman kerjanya dulu waktu bareng sama Heru dan disinilah Pak Jono itu sempat ya langsung murka sama Pak Heru Pak Heru sampan benar-benar sudah kurang ajar ya sampan gak tau orang yang sampan tumbalkan yang ketiga kalinya itu saya tau betul siapa dia itu Iwan Iwan itu anaknya masih kecil-kecil terus sama tumbalkan nah sekarang ya semenjak Iwan itu saya tumbalkan ya Pak kata Pak Heru ke Pak Jono keluarganya ya saya cukupi semuanya keluarganya nerima kok Pak bahkan sekarang anaknya saya sekolahkan tapi maaf Pak Jono istrinya saya juga ambil Pak ya enak saja uang saya dikasihkan buat anakannya sekolah ini benar-benar mau buat Pak Jono itu langsung murkanya sama Pak Heru kamu benar-benar sudah biada Pak Heru kamu udah udah lihat orang udah lihat siapa-siapa orang tua kamu kamu tumbalkan temannya saya sendiri kamu tumbalkan bahkan itu teman kerja kamu bahkan istrinya kamu tumbalkan kamu benar-benar sudah bukan manusia terserah Samban Pak Jono pokoknya saya sekarang udah sukses ya inilah saya dengan bangganya dengan sobongnya Heru saat itu Pak Jono langsung angkat kaki Pak Heru saya benar-benar nyesel kalau kayak gini saya benar-benar nyesel sudah membuat Samban itu perilakunya kayak iblis terserah Samban Pak Jono Samban mau pergi silahkan ini ada uang saya udah butuh uang kamu Pak Heru saat itu juga Pak Jono mencari yang namanya keluarganya Iwan sama istrinya yang sudah ditumbalkan sama Pak Heru yang telan anak-anaknya yang kabarnya itu diasuh sama orang suruhannya Pak Heru malam itu juga jam 11 malam keluar dari rumahnya Pak Heru Pak Jono itu datang mencari anak-anaknya Iwan karena khawatir Pak Jono dengan anak-anaknya Iwan yang sudah bisa dibilang yang menggunakan harta talan dari harta pesugianya si Heru kekhawatiran dan kecemasannya Pak Jono karena merasa bersalah sudah membuat teman itu meninggal termasuk istrinya anak-anaknya menjadi yatim piatuh Pak Jono jam setengah 12 sampai di rumah keluarganya Iwan yang tak lain bersama Pak Adinya yang disitu juga ada orang suruhannya Pak Heru yang merupakan seorang ya maaf bisa dibilang asli rumah tangga yang memang diminta langsung sama Pak Heru untuk merawat kedua anaknya Iwan anaknya itu masih kecil-kecil ayah antara usia 11 sama usianya itu 5 tahun keduanya diasuh sama orang suruhannya Pak Heru saat itu Pak Jono yang ketemu dengan asisten rumah tangga itu yang di rumah yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yaitu Pak Iwan dan juga istrinya ketemu dengan ini langsung ngomong Bu sambian itu kerjasama Pak Heru dia itu pelaku pesuliran saya khawatir ibu nanti ditumbalkan Pak Jono itu langsung ngomong kayak gitu sama asisten rumah tangga tanpa bahasa-bahasa sempet ya simbo ini atau asisten rumah tangga ini semua udah percaya ah bagaimana mungkin Pak sambian gak tau sambian lihat kedua anaknya almarhum Pak Iwan yang sudah yatim piatu dan sambian disini merawat itu karena siapa karena disuruh Pak Heru kan sambian tau gak Pak Iwan orang tua anak-anak ini dia sudah meninggal dan disusul ibunya yang beberapa bulan kemarin belum genap 100 hari baru 40 hari isinya meninggal kan iya Pak nah itu dia itu sengaja ditumbalkan oleh Heru karena itu bu samban mendengar sekarang juga samban dateng ke Ustadz atau agar samban tidak dijadikan syarat pesugianya si Heru saya khawatir bu termasuk kedua anak ini yang sudah terlanjur makan batal haramnya Heru saat itu juga malam itu juga Pak Jono meminta kedua anaknya Iwan terutama yang besar yang usianya 11 tahun itu untuk mencari keluarganya entah itu Pak Adinya entah itu neneknya atau siapapun saat itu anak itu yang masih tertidur lem dibangunkan sama Pak Jono nak kamu disini sama siapa sama ibu itu kamu punya keluarga disini ada rumah Pak Adi dimana rumahnya tidak jauh saat itu Pak Jono malam itu langsung mendatangi rumah Pak Adinya anaknya Iwan dia sebut saja namanya Pak Sigit ketemu dengan Pak Sigit itu sekitar jam 12 lebih itu dini hari tapi karena memang darurat bagi Pak Jono sampai orang itu yang karena tidak pernah ketemu dengan Pak Jono itu sempat bingung jam segini ada orang bertamu bahkan orang itu tidak pernah dikenal yaitu Pak Jono tapi Pak Jono nekat datang menemui Pak Adinya anak-anaknya Iwan dia menceritakan Pak maaf Pak jenengan siapa saya Sigit apakah jenengan benar Pak Adinya anak-anaknya Almarhum Iwan iya ada apa mas saya Jono Pak saya dulu mandurnya Almarhum Pak Iwan saya tidak tahu Pak kalau ternyata Pak Iwan dan isinya sudah meninggal iya Pak Jono dan meninggalnya juga sangat dekat baru 40 hari suaminya meninggal itu Iwan adik saya terus disusul istrinya nah sekarang anak-anaknya jatuh piatu Pak ketika Pak Jono mendengar apa yang dikatakan Sigit begini Pak Sigit boleh saya masuk Pak oh iya Pak maaf Pak silahkan Pak Jono masuk ke dalam dan dia langsung mengutarakan apa maksud tujuannya mohon maaf Pak saya terus terang malam dini hari ini saya datang ke rumahnya Bapak karena saya ini merasa ada yang harus saya sampaikan tolong Pak anak-anaknya almarhum Pak Iwan sekarang juga tolong dijaga Pak jangan sampai dia seperti almarhum ibunya almarhum bapaknya meninggal karena saya khawatir Pak sebab meninggalnya kedua keluarga Bapak yaitu adik kandung Bapak yang namanya Iwan dan juga istrinya itu semua tidak wajar karena disitu ada keterkaitannya dengan yang namanya Heru 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 siapa Pak Jono Heru Heru yang orang kaya itu yang ada di kamu sebelah Heru yang dulu kerja bareng sama Iwan iya Pak sekarang dia kan kaya raya Pak dia itu pelaku pesugihan Pak dan dialah yang sudah menumbalkan Iwan dan juga istrinya yang benar Pak Jono memang semua ini tidak bisa saya buktikan tapi saya khawatir Pak anak-anaknya Pak Iwan yang mungkin sudah telanjur makan batal haramnya dari Pak Heru karena yang saya dengar secara langsung dari Heru kalau anak-anaknya ini dirawat lewat asal rumah tangga suruh hanya Heru karena itulah Pak saya berharap secepat mungkin dia dirukiah agar jangan sampai 40 hari sepeninggal ibunya disusul oleh anak itu salah satunya saya khawatir dan saat itu selang beberapa hari mengenang 40 hari almarhum adik tipanya Pak Sikit yaitu istrinya Pak Iwan dia hitung hari-hari itu kurang lebihnya mungkin antara satu minggu dan disitulah esok harinya saat Pak Jono sudah mengutarakan semuanya esok harinya itu Pak Sikit datang ke tempat kerjanya Pak Sikit karena dia sebagai mandor dan diminta langsung untuk datang ke rumahnya Pak Sikit lagi yang saat itu Pak Sikit yang sebagai mandor dia sempat izin juga pasti ada perlupa sebentar diizinkan sama pemilik proyek itu dia datang ke rumahnya Pak Sikit saat itulah Pak Sikit meminta para praktisi di rumah sekitar untuk merukiah yang namanya anaknya Pak Iwan keduanya di rukiah satu hasil rumah tangga itu sudah diminta pulang tanpa seizin Pak Heru yang gak tau juga Pak Jono entah itu dia izin atau gak Pak Jono gak tau yang pasti kedua anaknya Almarhum Iwan itu di rukiah nah saat di rukiah itu ternyata beberapa hal yang tak wajar itu benar-benar terjadi sosok-sosok sesembahannya itu sosok-sosok sesembahan dari pesugiannya Heru itu muncul di saat keduanya di rukiah karena keduanya itu secara bersama itu kerasukan yang memunculkan suara yang tak lain menginginkan kedua anak itu meninggal satu persatu dan yang diinca pertama itu adalah yang paling besar yang umur 11 tahun tapi saat itu Pak Sigi dan Pak Jono termasuk dibantu beberapa praktisi yang tujuannya agar anak itu selamat ketika nanti si Heru itu ritual yang kekhawatirnya bisa berdampak pada meninggalnya anak-anaknya Iwan lewat ritual itu lewat rukiah itu hampir satu minggu ya Pak Jono setiap malam itu kadang hadir di rumahnya Pak Sigi yang tujuannya itu agar anak itu benar-benar selamat selang satu minggu selesainya di rukiah apa yang dikhawatirkan oleh Pak Jono itu benar-benar terjadi tapi tidak berdampak pada anaknya Iwan tapi anak-anaknya si Heru karena Pak Jono sempat datang ke rumahnya Heru yang lewat satpam tapi tidak ketemu sama Heru tapi dia nanya ke Pak Satpam apakah ada sesuatu yang terjadi di keluarganya Heru dan kabarnya salah satu anaknya itu ada yang meninggal dan itu semenjak almarhum isinya Iwan meninggal berdampak dan karena kegagalannya si Heru mungkin ritual dia untuk mewujudkan uang itu dia gagal menumbalkan anaknya Iwan berdampak pada anaknya sendiri anaknya meninggal dunia itulah si Heru yang sudah nafsu dunia ingin mewujudkan uang mungkin kegagalannya itu berdampak pada anaknya Heru dan itu berlangsung satu persatu dari keluarganya Heru itu benar-benar menjadi tumbal pesugiannya sendiri 40 hari setelahnya setelah anak pertamanya Heru itu meninggal Pak Jono semakin yakin pasti itu akan berdampak pada keluarganya sendiri 40 hari berikutnya anak keduanya Heru harus meninggal dunia juga sampai seorang Sapam yang tahu dari Pak Jono kalau Pak Heru sudah pelaku pesugian Sapam itu langsung kabur dia mengundurkan diri tanpa dia langsung keluar dari pekerjaan sebagai Sapam karena khawatir takut ditumbalkan anak-anaknya saja ditumbalkan apalagi orang lain Pak Sapam yang menyadari apa yang sudah dilihatnya lewat apa yang dikatakan Pak Jono ya Pak Sapam itu memang langsung keluar tanpa pamitan ke Pak Heru dan yang terjadi sama Heru mungkin genap satu tahun satu kejadian musibah yang menghanguskan rumah mewah itu ya kemungkinan besar kegagalan ritual yang dilakukan oleh Heru sama Indah rumah megah dua lantai anak-anak yang sudah meninggal semuanya Heru sama Indah pun harus mengalami musibah yang tak lain rumah itu harus hangus terbakar dan di dalamnya ada Heru dan Indah yang ikut meninggal dunia itu yang terjadi sama keluarganya Pak Heru seorang pelaku pesugian dan saat Pak Jono mengetahui ada musibah yang tak lain kebakaran rumah mewah yang ditinggali oleh Heru dan Indah Pak Jono sudah menduga kalau gagal ritualnya si Heru yaitu ritual pesugian mungkin penyebab utamanya adalah dia ingin menjadi orang yang paling kaya tapi kemungkinan besar kena sudah tidak ada tumba lagi yang diincar walau alam tapi yang terjadi Heru sama Indah itu harus meninggal dalam keadaan yang sangat mengerikan rumahnya terbakar dan keduanya pun harus meninggal dalam keadaan terbakar di rumah itu itulah yang terjadi sama keluarganya Heru seorang pelaku pesugian yang pernah diantar langsung oleh Pak Jono dan itu adalah pengalaman yang dimana Pak Jono tidak akan pernah datang lagi ke tempat pesugian karena setau dia yang namanya pesugian itu hanya bersifat sementara dan itu juga disaksikan sendiri bagaimana kesuksesan yang begitu luar biasanya seorang pelaku pesugian yang tak lain adalah Heru pada kenyataan yang dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri pelaku itu harus meninggal dalam kuruh waktu yang sangat-sangat singkat itulah pengalaman seorang Pak Jono yang pernah mengantar pelaku pesugian semoga dari kisah ini kita bisa ambil ikmat dan pelajarannya saya pada akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum